Selamat pagi, sama seperti apa yang kita alami ketika melawan Persibar, ada error, berapa error yang harus kita perbaiki. Kita mencoba dalam sisa waktu sebelum menghadapi besok Persibar, kita coba memperbaiki, termasuk dari buruk punya saran masalah finishing. Nah kembali lagi, tentu ini adalah kerja kini. Saya yakin ketika pemain mau bekerja satu tim, saya tidak punya kekuatan. Tetapi kalau di dalam bermain, mereka mau seni sendiri, tidak ada problem. Nah intinya adalah besok mereka harus bekerja lebih keras, karena ini tim yang datang, kita sudah tahu mereka punya hasil dibiak cukup bagus. Jadi kita harus lebih, kalau istilahnya mereka ada semangatnya di delapan, kita harus di belogas. Dan tidak ada alasan karena ini adalah rumah kita. Nah saya rasa itu. Baik, teman-teman silahkan. Ada yang bisa kita mainkan. Selamat pagi, mungkin kalau dari saya, ya kami secara keseluruhan pemain, kakak-kakak senior serta teman-teman, kami sudah sangat siap untuk menghadapi pertandingan besok. Jadi pertama saya kemukakan dulu ya, ini tim kan di dalam persiapan ini sangat siap. Ini dia bicara, ini yang saya khawatirkan. Bersama dengan waktu, kemudian akumulasi dari tingkat keletihan, tak akan terjadi. Tapi kita harus siap. Kita tidak bisa mengatakan satu atau dua pemain, kemudian cedera, yang lain tidak siap. Semua harus siap. Dan ambil itu kepercayaan dan tunjukkan ke masyarakat bahwa inilah yang kita punya. Sesuai dengan semangatnya orang Papua, itu yang kita akan bawa ke dalam pertandingan. Kondisi kondisi pemain. Kondisi tipa sendiri. Ya, kondisi pemain. Kondisi. Ya, ada beberapa pemain yang seperti kita, yang tidak bisa dijangkai. Tipa, ya, kita harus berjalan. Kita, mereka kita butuh. Tetapi pada saat ini, kita tidak bisa memakai, kita menyediakan yang lain. Yang lain harus siap. Ambil kesempatan dan saya garansi, saya janjikan. Kalau mereka bagus, walaupun tiba senior, dia senior mungkin harus duduk. Saya hormat kepada pemain yang lain. Selama mereka tampil baik, saya garansi. Pasti mereka akan mainkan. Oke. Sejahtera.